Hello, welcome back to my channel. Seperti judulnya, kali ini gue mau bikin June Favorites, yaitu produk apa aja yang gue suka banget di bulan Juni kemarin. Udah, gak bisa basa-basi, masih. Udah setua ini, masih gak bisa juga basa-basi. So let's jump right in. Baiklah, baiklah, baiklah. Yang pertama, nomor satu, nomor wahid, nomor CG, nomor one. Nomor one goblok. Nomor one. Aduh, apa sih? Sumpahnya gitu dong, panjang banget urusannya. Yang pertama, mau gue bahas adalah makeup atau skincare dulu ya. Aku bingung. Yaudah, makeup dulu deh. Ada Eyeliner Kecintaan We. Bulan ini, gue cinta petangannya. Ini bagus banget dan harganya masih sangat-sangat terjangkau. Produk lokal, gue udah bikin tutorialnya juga. Ini dari Kering by Biokos, yang automatic eyeliner warna hitam tentunya. Gue udah bikin tutorialnya, nanti gue link di description box if you wanna watch that. Intinya gue suka banget sama eyeliner ini. Dia super hitam, hitam legam gitu. Dan kayak super tahan lama, di waterline gue sih gak kemana-mana seharian. Dan lembut banget, kayak mentega, makanya tuh jadi gak sakit. Gampang banget diglide. Ini sepertinya akan menjadi liner lokal favorit gue yang terbaru, karena kayak ujungnya kecil gitu dan diputer lo gak usah ngeraut. Dan di belakangnya juga udah ada sponsnya buat ngeblend gitu, sangat-sangat berguna. If that's what you're looking for. Pokoknya intinya I highly recommend this. Kemudian gue punya 3 produk dari The Body Shop. Ini juga udah gue bikin tutorialnya, nanti gue link lagi di bawah kalau lo mau liat. Kalau gak, gak penting kok. Gak penting video gue seperti biasa. Ini ada 3 produk yang gue suka banget dari The Body Shop. Yang pertama adalah bronzernya. Ini yang gue pake sekarang. I don't know if you can see that, tapi I use quite a lot of this, karena dia sangat-sangat bisa di-build up dan kayak ada pink-pinknya gitu, jadi sekaligus bisa buat blush on. Harganya membuat gue agak berpikir 100 kali sebelum ijab kabul gitu, cuma begitu gue pake, I think it's totally worth the price, seperti yang gue bilang di videonya, Body Shop tuh complexion-nya bagus banget. Pokoknya gue suka dia. Aku suka dia, ma. Darn it. Tapi ya, kalau lo bukan anak bronzer, you don't need to buy this. In my opinion, kayak banyak bronzer yang bagus dan harganya jauh lebih terjangkau dari ini, tapi karena gue emang akan selalu pake bronzer, jadi gue sih gak keberatan. Maringono masih dari The Body Shop, aka Tokobadan. Gue juga suka banget sama bedaknya. Ini seperti yang udah gue bilang juga di videonya, coverage-nya ada banget, berguna banget. Ini yang gue pake sekarang, dia super halus dan super nutup lah intinya. Pokoknya gue suka, packaging-nya juga kece parah. Jadi buat yang lagi nyari bedak, you might wanna try this. Lalu, aku tuh juga suka banget sama si foundation-nya, Fresh Nude Foundation namanya, ini juga udah gue bilang bagus banget. Dia coverage-nya gak terlalu tinggi, jadi if you're someone like me, I don't really like that full coverage anyway. Jadi gue suka banget foundation kayak gini, yang lebih menjurus ke BB Cream. Jadi coverage-nya super light, tapi kayak gak berasa pake apa-apa gitu. Hasilnya dewy, tapi gak lebay gitu, masih sangat-sangat sehat kelihatannya, dan intinya lebih buat ngeratain warna kulit lo aja. Jadi mungkin buat yang kerja, yang butuh sesuatu buat dipake sehari-hari, tapi gak terlalu tebel jadinya, I highly recommend this one. Lanjut, gue punya sesuatu yang merupakan adalah campuran, atau hybrid, atau adalah mixture, mixture, dari dua produk. Dan gue biasanya bukan seseorang yang suka sama produk beginian, karena ini kurang nutup buat gue, tapi gue suka banget karena ini super moisturizing, dan jatohnya gue pake sebagai lip balm. Ini dari Silky Girl, aka Gadis Sutra, atau Gadis Lembut Sutra gitu mungkin maksudnya. Ini yang Moisture Balm Lip Color, nomor 05 Lechi. Ini bukan yang gue pake sekarang sih, gue pake lipstick lain lagi. Cuma gue suka banget sama dia, karena kayak, I don't know if you can see that, tapi dalamnya tuh kayak lip balm, agak bening gitu, dan di luarnya barulah lipsticknya. Warnanya juga cantik banget, kayak pink gitu. Dia sama sekali gak nutup sebenarnya, makanya gue bilang bukan sesuatu yang biasanya gue suka. Tapi dia super melembabkan, makanya gue pake sebagai lip balm. Gue gak tau gue pernah bilang apa enggak ya, tapi gue tuh agak lip balm freak gitu, gue bisa pake lip balm berkali-kali dalam sehari, biarpun gue gak kemana-mana. Dan biasanya gue pake yang warna bening, karena beberapa lip balm tuh gak tau kenapa, kalau ada warnanya dikit, agak merah, agak pink gitu, di gue malah jadi aneh, kayak super berminyak, abis makan gorengan gitu, karena bibir gue luarnya hitam. But this one does not do that. Jadi kayak, mungkin warnanya cocok kali ya sama bibir gue, jadi lebih terang aja gitu, keliatannya lebih merata, tapi super moisturizing. So what's not to like? Jadi intinya gue sangat-sangat suka dia, kalau bibir lo pinggirannya hitam, dan lo nyari lip balm yang agak membantu warnanya, you're gonna love this, I highly highly recommend this. Kok kayaknya gue ngomong cepet banget ya hari ini, kayak lebih cepet dari biasanya gitu, kayak tak 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 kelar gitu, gagah banget ya. Kemudian kita merambah, kecambah, ke skincare. Gue lagi suka banget sama ini, parah. I never thought I would like something like this, karena selama ini gue kira ini kayak cuma omong kosong doang, tapi ternyata kagak cuy, beneran ngaruh banget gile. Ini adalah semacam kayak pemijat buat wajah gitu, namanya Jade Roller, dan ini dari brandnya Marnay, I don't know how you pronounce it, cuma setau gue ada banyak banget brandnya, dan sebenernya gak gitu masalah lo pake dari brand apa, yang penting bahannya kayak dari batu-batuan yang beneran aja. Dan yang ini Jade Roller, bahannya emang dari batu Jade beneran, cuma ini emang bukan the best quality of Jade, jadi bukan sesuatu yang bisa lo buat cincin yang super mengkilat, cantik gitu, kagak, ini emang kayak butek gitu, karena bukan itu tujuannya, ini kayak lebih dicari ke fungsinya aja. Gue suka banget ini karena dia super gampang dipakenya, lo cuma perlu pijat dia di bagian muka lo, I only use this like every morning, dan kayak sekitar 5 menit, gak nyampe 5 menit bahkan kadang, karena ya gue tuh suka banget garam, dan biasanya gue makan sebelum tidur, I know that's not right, gue makan yang asin-asin sebelum tidur gitu, dan biasanya pagi-paginya muka gue ngembang gila, karena emang garam ngiket air kan, jadi emang bakal keliatan muka lo puffy aja gitu pagi-pagi, dan ini sangat-sangat berguna buat gue, gue tinggal pijat sebentar doang gitu, habis itu udah literally mengempes, gue kaget banget pas pertama kali gue pake, kayak anjir-anjir muka gue beneran kempes gitu, lo bisa google cara pake yang sebenernya kayak gimana, because I'm sure gue pakenya geradakan gak jelas suka-suka gue gitu, kagak ada aturannya, jadi kalau mau tau pastinya gimana, mungkin lebih baik google aja, cuma what I usually do adalah gue pake di sekitar pipi sini, karena itu biasanya yang super ngembang, dan buat di bawah mata, yang gue fokusin sih biasanya itu tiap pagi, kadang-kadang jidat juga, cuma gue gak gitu mengerti efeknya buat jidat, jadi biasanya gue fokusin di dua area itu aja, dan kadang gue pake ke leher juga, ini pokoknya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecilnya, yang bagian kecilnya emang biasanya ditujukan buat sekitar mata sini, that's pretty much the basic idea of this thing, dan menurut gue ini sangat-sangat-sangat berpengaruh, gue gak gitu paham fungsi dari jadenya sendiri, kayak energinya atau apa gitu-gitu, gue kagak gitu ngerti, cuma intinya dia berfungsi buat ngempesin muka gue aja, jadi buat yang mencari sesuatu buat nirusin atau ngempesin muka lo, I highly-highly recommend this, gue dapet ini dari online shop, nanti gue tulis di description box, lanjut, ini adalah salah satu skincare lokal favorit gue memang, dari dulu gue cinta banget sama dia, ini dari Elshia Skin yang Radiant Skin Serum, sebelum ini gue udah nyobain yang smoothing serumnya, itu bagus banget buat beruntusan, di kulit gue sih sangat-sangat berguna, dan yang ini lebih ke buat ngilangin bekas jerawat, kemarin tuh gue jerawatan di alis sama di dagu, lumayan banyak, dan sekarang bekasnya udah hampir ilang, gue udah gak ngerti lagi sih, jauh lebih cepat dari biasanya prosesnya, dan dia juga gak aneh-aneh gitu, kayak cuma cairan bening aja lo olesin di bekas jerawatnya, dan niscaya bekas jerawat lo akan memudar dengan sangat-sangat cepat, kemudian, ya ini terakhir ya, gue masih pengen ngomong tumben banget nih, ini adalah dari Laneige, gue juga suka banget sama dia, gue udah bahas juga kayaknya di video yang Laneige ya, gue lupa, ini Time Freeze Eye Serumnya, gue suka banget sama dia, seperti yang gue bilang, tadinya gue tidak berharap banyak sama ini, tapi ternyata bagus parah, dia mungkin akan lebih cocok buat yang udah berusia lanjut, kayak gue udah menjelang maut gitu, karena biasanya udah banyak kerutannya, itu sangat-sangat membantu, dan bikin cekungan di bawah mata gue, lebih keliatan plump, kayak lebih berisi, jadi lebih seger, dan dia super moisturizing banget buat di bawah mata, that's why I freaking love this, intinya kalau lo mencari eye cream atau eye serum, pokoknya produk buat bawah mata yang anti-aging, I highly highly recommend this one, udah deh, abis deh, sedih aku tuh, segitu aja produk yang gue suka banget di bulan kemarin, semoga membantu, thank you so so much for watching, and I'll see you guys in my next video, bye! selamat menikmati